Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodi Kini Nah, di video kali ini kita sedang melakukan proyek pengerjaan Yaitu kita sedang melakukan pengerjaan pengupgraden untuk mobil Land Cruiser Nah, Land Cruiser ini basicnya adalah tahun 2012 Jadi kita upgrade menjadi versi yang facelift ya Nah, facelift itu biasanya di atas tahun 2016 Jadi, lumayan cukup banyak untuk melakukan pelompatan mobilnya Apalagi untuk dari modelnya Yang dimana memang untuk versi model seperti ini kan memang sudah lumayan cukup ketinggalan model ya Nah, makanya itu cukup kita melakukan pengupgraden Setelah kita melakukan pengupgraden, nanti modelnya itu sudah hasilnya terbaru Nah, saat ini kita sedang melakukan proyek pengerjaan nih Teman-teman bisa lihat nih Sedang melakukan pengamplasan di bagian bagasi dan juga di bagian fender Nah, fender ini sedang kita melakukan pengerjaan dan juga di bagian fender ini Yuk, coba kita lihat Jadi guys, untuk step-step pengerjaannya ini Biasanya kan memang kalau untuk versi pengupgraden seperti ini kan dia barangnya itu masih plat ya Jadi, kita itu melakukan pengerjaannya itu Yang pertama adalah kita harus melakukan pemoksian terlebih dahulu Nah, warna dasar sebelumnya itu apa sih? Nah, warna dasarnya ini seperti ini nih Nah, dia warna platnya seperti ini Nah, jadi warna platnya seperti ini Di kita, kita melakukan pengmoksian dulu Ataupun kita epoksi ya namanya Nah, setelah kita melakukan epoksi Barulah kita melakukan tahap pendempulan tipis-tipis seperti ini Nah, fungsi dan gunanya melakukan pendempulan adalah Supaya hasilnya itu lebih rata Dan ini pun juga dempulnya nggak tebal Ini masih tipis Jadi, nggak tebal dempul untuk bagian seluruh spare part yang kita kerjakan Hanyalah kita melakukan pengerjaannya itu untuk penyentingan Yang pertama adalah untuk dari nilai presisi Nah, kalau untuk bagian fender seperti ini Kita harus meningkatkan presisinya adalah Yang pertama di bagian fender ke bagian pintu Jadi, dari nat atas sampai nat bawah itu Nah, itu harus benar-benar simetris Nah, itu yang pertama Yang kedua adalah di bagian cup mesin Nah, setelah melakukan penyetingan cup mesin Kita harus melakukan pengukuran Masih banyak lagi sih sebenarnya Ada bagian headlamp Kita melakukan penyetingan Supaya di bagian bibirnya ini Dengan bagian headlamp itu juga hasilnya rapi Dan juga presisi Dan selain itu juga Di kita, selalu kita melakukan secara detail Yaitu di bagian lekukan seperti ini Jadi, kita harus membentuknya lagi seperti originalnya Nah, nanti setelah kita melakukan Dempul ini sudah selesai Sudah lumayan cukup halus Nanti tinggal kita melakukan penyetingan terlebih dahulu Nah, tadi yang di amplas yang sebelah sana Nanti itu sudah selesai di amplas Itu harus disetting lagi Dipaskan lagi Sebelum kita naikin epoxy Nah, makanya itu Untuk melakukan pengerjaan LC ini memang butuh makan waktu Jadi, karena kenapa? Yang tadi yang saya bilang Karena kita melakukan pengerjaan epoxy dulu Gunanya apa? Nah, gunanya adalah Untuk melakukan perkatan Di bagian Pengecatannya Jadi, ini itu nanti bisa bertahan lama Dan saya yakin ini bisa bertahan sampai puluhan tahun Jadi, cat kalian itu Dan untuk hasil cat dari kita itu Saya jamin itu tidak akan Gampang lotot Ataupun gampang terkelupas Apalagi di area-area Sekitar bagian ruangan mesin ya Karena kan lumayan cukup panas ya Nah, ini kan dia pasti panas Karena dari mesin dia ada hawa panasnya Ke bagian fender Maupun di bagian Cup mesin Nah, jadi kita melakukan progres pengerjaan itu Harus benar-benar Cukup makan waktu Nah, pokoknya kita selalu memberikan yang terbaik Nah, karena Banyak juga sih yang bertanya Memang tidak bisa melakukan pengerjaan Lebih cepat Seperti kita melakukan pengerjaan Mobil-mobil Alphard ya Nah, ini tidak bisa Karena Starpartnya lumayan cukup Banyak ya Sekarang kita melakukan pengerjaannya Nah, nanti Sudah selesai di Foxy-in lagi ya Karena ini kan Akan kita Foxy-in Nanti akan kita tinggal melakukan Finishing untuk bagian Foxy-nya aja Nah, setelah kita melakukan Foxy-in nanti Sebelum benar-benar final naik cat Kita harus benar-benar melakukan Penyatingan ulang Karena untuk benar-benar Akhir Finishing Sebelum kita naik cat Gunanya apa Supaya nanti Ketika sudah kita cat rapi Jadi kita tidak melakukan Pengulangan Kembali Nah, nanti ini kita menggunakan Versi headlamp-nya Menggunakan versi yang Tiga mata Dan bumper kita menggunakan Versi Lampgen Jadi, kalau teman-teman yang Pernah menonton video kami Sebelumnya Kita sudah melakukan Pengerjaan Peng-upgrade-an Kita request juga Menggunakan versi headlamp Tiga mata Atau tiga progi Dan bumper kita Menggunakan versi bumper Yang lightgen Mobil ini Akan menjadi kembaran Yang kemarin Kita melakukan pengerjaan Karena Ini mobil dari Teman Customer saya Yang kemarin Kita melakukan pengerjaan Nah, jadi Si bapak ini Yang melihat Hasil karya saya Jadi, dia suka Dia benar-benar Suka dengan hasil kita Dan Mobil kesayangannya ini Masuk ke bengkel kita Untuk melakukan pengerjaan Oke Nah, nanti Teman-teman bisa lihat deh Untuk step-step pengerjaannya Dari mulai Yang tadi Teman-teman sudah melihatkan Dari mulai-mulai Ada pendempulan Ada penyetingan Segala macam Nanti teman-teman Harus melihat Untuk step-step Lebih lanjutnya Makanya jangan di-skip Dan Bagi teman-teman yang belum subscribe Saya minta dukungan kalian Untuk subscribe dulu Dan juga di-like Untuk Supaya saya lebih semangat lagi Untuk membuat Conten-conten berikutnya Oke Terima kasih telah menonton Nah guys Mobil ini sudah selesai Kita melakukan Pengerjaannya Dan menjadi Mobil kembaran Yang pertama kali Kita kerjain Yaitu mobil Range Cruiser juga Sama Versi UK juga Dan ini Kembarannya ya Yang tadi saya bilang kan Mobil ini Si bapaknya Pemiliknya itu Adalah temannya Jadi supaya dia pengen Hasilnya sama Seperti mobil Kerabatnya Nah Jadi Tadi teman-teman sudah melihat Dari step-step pengerjaannya Dari pembongkaran Mesin semua ya Dari step-step pengerjaannya Memang Kalau untuk mobil Range Cruiser Seperti ini Kita melakukan Pengerjaan Memang cukup Ekstra Waktu Nah Artinya Akan lumayan cukup Lama Untuk pengangkatnya Seperti ini Karena Yang paling lama itu Adalah Kita melakukan Penyetingan Yang pasti Yang paling penting Penyetingan lah Nanti dia akan Menentukan Ketika selesai semua Hasil Akhirnya Seperti apa Tidak pada Seperti mobil Alphard ya Karena Alphard kan Cuma spare partnya Yang diganti Bumper Lampu Ya sudah Itu aja yang diganti Jadi Bumper depan Lampu depan Lampu belakang Bumper belakang Semua Itu aja yang diganti Nah Kalau ini kan Lumayan cukup banyak nih Yang tadi teman-teman Lihat ada Kap mesin Fender Dan juga Headlamp Dan Ya bumper Yang pastinya Perubahannya Nah ini Memang cukup banyak Yang pasti Kalau misalkan Teman-teman yang ingin Melakukan pengaprian Seperti ini Ya memang Harus sabar sedikit Ya Untuk pengaprian Seperti ini Yang pasti Kita memberikan Jaminan Untuk hasil Yang terbaik Pada kalian semua Contohnya Mobil yang ini Nah teman-teman Bisa lihat Untuk hasil Cat dari kita itu Bener-bener Wet look Sekali Jadi dari step-step Pengerjaan Bila kita kerjakan Dengan baik Dengan proses-prosesnya Juga dengan Teratur ya Nah saya jamin Untuk Daya tahan catnya ini Pasti akan lebih lama Nah selain itu Nah selain itu juga Untuk hasil penyatingan Di kita Ini sudah rapi Sudah presisi Baik kiri Dan juga Sebelah kanan Dan sudah Bener-bener Sempurna Dan juga Perfect Untuk mobil ini Kita akan menggunakan Versi headlamp Yang tiga mata Ataupun tiga Pro G Nah Tapi nanti kita ada Project lagi nih Untuk menggunakan Versi yang Part Pro G Makanya itu Teman-teman Harus Pantengin terus Channel kita Klik tombol Loncengnya Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Yuk subscribe dulu Supaya Bisa melihat juga Untuk video-video kita Yang akan kita posting Yang pastinya Kita harus rajin Tiap minggu kita posting Karena Bener kita penuh banget Untuk melakukan pengerjaannya Teman-teman bisa lihat nih Terus ada mobil Velfire Alphard Depan nih Masih ada Land Cruiser lagi nih Depan nih Coba teman-teman bisa lihat Intipin sedikit Nah Tuh Ada Velfire kan Eh sorry Ada Land Cruiser Nah masih ada Land Cruiser juga guys Di depan ya Pokoknya Ya Kita akan berikan yang terbaik lah Bagi Kalian semua Oke lanjut Kita akan melihat juga Untuk apa aja Nah tadi juga kita sempat Melakukan penggantian velak Karena Bapaknya ini pengen nih Pokoknya keluar dari bengkel Bian Bodi Kit Hasilnya Sudah berubah semua Jadi saya gak perlu Ke bengkel-bengkel velak lagi Untuk melakukan pemasangan velak Jadi minta sekalian deh Tapi ingat guys Kalau untuk velak seperti ini Tidak include dari kita Nah kita hanya bisa membantu Untuk melakukan pemasangannya Kalau misalkan teman-teman yang pengen beli juga Di kita Kita juga Bisa Nah nanti teman-teman lihat ya Teman-teman lihat ya Untuk hasil depannya Semuanya nanti kita akan Tampilkan kepada Kalian Dan saya cuma hanya mereview juga Untuk hasil-hasil Karya dari kita Dan untuk di bagian Cover Spion ini kita sudah ganti Jadi dia ada lampu Lednya Pada saat send Jadi dia running ya Nah selain itu juga Dia ada footstep Ini footstepnya kita ganti Karena ya jelas Karena kita harus Pasang dengan versi yang Terbaru Yang upgradeannya Jadi supaya tidak kelihatan lagi Untuk generasi yang sebelumnya Oke Lanjut di bagian belakang Kalau untuk bagian belakang Pergantiannya Bumper Lalu dia ada Bagian body kit juga Body kit lamp gen Yang dimana Body kit lamp gen Seperti ini Memang modelnya ya Simple add onnya Tapi Padat guys Nah dia juga tidak Hanya melakukan Pemasangan add on Di bagian bumper belakang saja Tetapi Dia ada Bagian tambahan Untuk di bagian Bagasinya Biasanya kita sebut juga Untuk di bagian Duck peelnya Nah ini adalah Ada lampunya Juga berwarna biru Ada Ornamen kerumahannya Pokoknya sudah Sempurna Nah penyetingan Untuk mobil ini Juga semua sudah rapi Baik kiri dan juga Sudah kanan Sudah hasilnya Sudah presisi Sudah maksimal Nah Dan kita lihat Di bagian belakangnya Ini guys Kalau untuk versi yang UK seperti ini Dia ini ya guys Apa namanya Manual Jadi tidak ada Power deck door nya Kalau misalkan versi Yang ATPM Itu ada power deck door nya Kalau untuk versi yang ATPM Nah itu kita Melakukan pengerjaannya Ataupun melakukan Penyetingannya Lumayan cukup Makan waktu guys Karena Itu Banyak draw nya lagi Ataupun Banyak komputernya lagi Untuk di bagian Bagasinya Oke Saya menjawab pertanyaan Bagi teman-teman Kalau misalkan Untuk melakukan Peng-updatean Seperti ini Kira-kira Resiko gak sih Nah Jadi gini guys Kalau misalkan Untuk peng-updatean Seperti ini Kalau menurut saya Karena Saya juga sudah Lumayan Cukup lama Untuk Dunia Modifikasi Seperti ini Minkah kita Berdiri dari Tahun 2011 Jadi kalau misalkan Untuk melakukan Seperti ini Saya rasa sih Tidak kena tilang polisi ya Karena kenapa Karena Yang pasti Ini hanyalah Melakukan Pergantian Sperepad Yang dimana Sperepad nya itu Juga standar Memenuhi Dari standarnya Mobil Nah Selain itu juga Kalau misalkan Kita juga pun Tidak melakukan Modifikasi Seperti pergantian Nomor rangka Dan juga nomor mesin Itu gak boleh Kalau misalkan Teman-teman Yang ada pergantian Nanti Kira-kira gimana nih Nah Yang pasti ketangkep itu Adalah Nomor mesin Dan nomor rangka Itu berbeda Itu jelas Pasti Akan kena hilang Dan itu juga Sudah melanggar hukum Tapi kalau misalkan Untuk melakukan Modifikasi Untuk pengatian Seperti ini Intinya adalah Mobil ini layak Dipakai Dan bener-bener Standar Dan tidak ada Kendala Ataupun Komen Di kolom komentar Nanti kita akan Membalasnya Dan Pokoknya Stay tune terus Di channel youtube Bian Budikit Yang spesialisnya Upgrade mobil Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton